Hai jumpa lagi dengan saya Kak Prindo service hari ini kita dapat kiriman lagi nih seperti biasa nih alamat bengkel kita kita dapat kiriman dari Mas Asep Sobian ya yang ada di Jakarta Pusat obang paketannya yuk kita buka sama-sama lah ya kode ngerti lah judul yang berarti ya isi paketannya opo pasti temen-temen kalian sudah pada tahu ya ini kita buka ini adalah sebuah handikam ya tapi tipenya apa saja lupa ya kita buka sama-sama aja Oke ini adalah Sony HDR pj410 apakah sama dengan isinya yang dibutuhkan kan hanya kameranya saja ya temen-temen yusra popolah sedikit deliknya Oke ini charger-nya charger-nya 3 waknya sama kabel datanya ya kita kesampingan dulu dan ini benar sesuai tipe ya HDR pj410 ya ini suni ya kemudian baterainya engkau harus diceput di baterainya yusra popolah kita coba nyalakan Oke sudah menyala dan coba kita buka lensanya Iya ini kamera ini kita akan modifikasi ya kita akan berikan wah baterainya lo yuk kita matikan saja tutup set kita akan kasih eh jack audionya atau jack input mikrofon ya nanti mungkin akan saya letakkan di bagian sini ini sama aja sih sama dengan dengan action kamera lainnya yang sudah saya modifikasi yang kita buka pertama itu baut yang ada di sini ya nih 12 Hai kemudian 123 dan nanti di dalam sini empat ya kurang lebih itulah ya kita akan mulai eksekusi pembongkarannya apakah sama apakah juga nanti letak jack audio inputnya mikrofon inputnya di sini atau di tempat lain saya juga belum tahu rongganya seperti apa yang Sony HDR pj410 ini ya Oke kita akan bunga bunga terlebih dahulu tetap stasiun di gaberindo service Oke teman-teman sekalian setelah kita bongkar ya memang letak yang paling ideal itu letaknya di bagian sini atau di bagian tengah sini ya nanti cek audio inputnya kita taruh di sebelah sini alias di bagian tengah sini kalau mau di satu in di sini kurang ideal ya teman-teman kurang ideal ya karena nggak ada rongga ya di bagian sini untuk memasukkannya mungkin ini kita akan cas terlebih dahulu karena baterainya ya tinggal dikit kita akan mengecas sembari nanti kita akan ambil kabel mikrofonnya mikrofonnya ada di sebelah sini ya ini ada dua biji nanti kita akan rubah mikrofonnya dekat sini sembari kita rangkai-rangkai posisi jack dikit mikrofonnya sembari kita akan melakukan pengecasan kamera tersebut ya minimal ada baterainya lah dua atau tiga sebar lah ya ya udah kita akan lanjutkan lagi nanti setelah kita persiapkan bahan-bahannya oke teman-teman sekalian setelah melakukan pelubangan ya lubangnya di sini nih lubangnya di sini posisinya posisinya kalau dengan ini ya bisa diukur sendirilah kurang lebih seperti ini letaknya di sini lumayan rapi kemudian jacknya juga sudah saya pasang nih no 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 sudah saya pasang channel plus sudah tak kasih mikrofon di sini jadi mikrofonnya kita pindah di sini jadi mic internalnya tetap bekerja ketika menggunakan jack input mic eksternalnya ini otomatis mic internalnya akan mati kemudian kalau dicabut mic eksternalnya maka yang akan fungsi adalah mic internalnya atau mic bawaan yang sudah saya tanam di dekat cek 3,5 mm nya ini kita tinggal pasang ya kita tinggal pasang lagi dan mengelem jacknya ini kemudian kita akan coba merekot menggunakan si Handicam tersebut hasilnya seperti apa mic internal dan mic eksternalnya apakah sudah sesuai harapan ataukah belum nanti teman-teman sekalian bisa nilai sendiri oke kita akan pasang dulu kita cut dulu untuk pemasangannya karena ini agak ripet ya yes kita pasangi terlebih dahulu oke teman-teman sekalian setelah terpasang ya ya nah seperti ini hasilnya nanti kita akan kasih tahu letak jack input mikrofonnya 3,5 mm nya bang bang kenapa kok setiap modifikasi Handicam kok diletak nah diletakkan jack mikrofon inputnya di bagian sebelah sini kalau di Handicam nggak ditaruh di dalam sebelah sini ya alasan saya memang letaknya itu yang paling strategis itu di bagian sebelah sini ya yang tidak mengganggu kinerja dan tidak banyak yang dibongkar ya bisa saja sih saya tempatkan di bagian belakang sini bisa namun terlalu banyak kabel ya kabel yang menjalar ya yang ditakutkan adalah terlalu banyaknya apa yuk kabel yang panjang nanti takutnya timbul suara noise ya jadi kalau bisa kabelnya itu jangan terlalu panjang ya yang masuk ke jacknya ini kan tidak terlalu panjang nih sama letak mikrofon bawaannya aslinya ya sudah kita akan coba pasang baterai kemudian kita akan nyalakan atau kita akan coba hasil rekaman menggunakan si Handicam tersebut ini Handicam ini udah ada proyektornya ya jadi kalau mau nonton film enak ini tinggal di taruh di layar putih udah joss ini masuk ini Handicamnya kita akan coba nyalakan oke sudah nyala oke disini sudah dibawakan memori ya tadi aku udah sedikit apa namanya buat rekaman ya untuk nyoba sebelum kita tutupin ulang ini file yang punya orangnya ini file saya nih ya nah itu sisa udah ada file-nya ya kita udah coba tadi sep apa namanya sebelum kita apa namanya sebelum kita tutupin ulang sudah saya coba ya sebelumnya ya dan sekarang kita akan dicoba lagi setelah kita pasangi bodi full ini mas Asep Sofyan ini mas Asep Sofyan kameranya udah jadi kita modifikasi lubang ceknya seperti ini dan kita akan uji coba hasil suaranya ya kita harus inguti sudi main ketok pening ini mau agak kotor kepegang-pegang Oke kita akan dengarkan hasil suaranya ya jadi suara yang akan anda dengarin adalah hasil dari kamera si Handicam tersebut Oke kita mulai merekod 123 Oke teman-teman sekalian suara yang anda dengarin adalah suara dari Handicam nya ya ceklo ceklo 123 123 menggunakan mic internal ceklo 123 123 ini suaranya hasil modifikasinya ya ini belum hasil modifikasi mic internalnya ya belum menggunakan mic eksternal yang di depan saya ini kita akan pasang mic eksternal ya Oke tunggu sebentar nah sekarang ini kita lagi menggunakan mic eksternal ya ceklo ceklo mic eksternal ceklo ceklo mic eksternal 123 123 ceklo ceklo mic eksternal hasil suaranya seperti ini mas Asep kalau menggunakan mic eksternal Oke kita akan hentikan 321 nah seperti itu ya teman-teman sekalian hasil modifikasinya ini tadi sudah tak cas juga ya buat teman-teman kalau nyimpen kamera atau nyimpen-nyimpen barang elektronik sekalian jangan sekali-kali baterainya itu masuk di dalamnya atau di kameranya atau di barang elektronik sekalian kalau bisa dicabutnya oleh orang gue barang-barang elektronik teman-teman sekalian akan bisa rusak ya telek nyimpen kamera wadulanan tulanan sing metu batunya dicopot di batu nih men orang rusak barang-barang elektronik ya yowes gitu aja video kali ini video modifikasi kamera unboxing dan modifikasi kameranya punya mas Asep sopian terima kasih banyak untuk mas Asep yang telah mempercayai bengkel kita untuk memodifikasi ya dan terima kasih telah menonton et-et-et kelewatan bagi teman-teman sekalian yang minat untuk gunain jasa saya nanti tak jantungin di kolom deskripsi bisa ditanya-tanya dulu atau bisa ketik di kolom komentar ya Insya Allah komentar teman-teman sekalian akan saya jawab satu persatu dan amanah ini amanah enggak saya akan utik-utik ya pokoknya ya apa adanya kita pulangkan lagi yowes gitu aja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe share ke temen-temen kalian dan wassalam bye bye Terima kasih